Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Balkis Iti Hadjiba, NPM 1914-231027 dari Teknologi Industri Pertanian, Jurusan Teknologi Asli Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan cara pembuatan diagram scatter, diagram batang, maupun diagram garis dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah membuka Microsoft Excel dan membuat datanya. Di sini saya sudah membuka Microsoft Excel dan mempunyai data. Yang pertama kita akan buat adalah diagram scatter. Yang pertama adalah kita memblok semua data yang ingin kita masukkan ke diagram, kemudian kita ke charts, kemudian kita ke scatter, insert scatter. Nah, kita bisa pilih mana saja, namun di sini saya akan menggunakan yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita pindahkan. Check Title ini bisa kita tuliskan dari judul dari tabel berikut. Kita pilih mana saja di sini adalah data hasil pengukuran, umur, dan berat badan, warga, log C8. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan exit details di charts element, exit details. Nah, di sini kita bisa tambahkan ini sebagai umur, yang di sini adalah berat badan. Nah, sudah jadi diagram scatter-nya. Diagram scatter ini biasanya digunakan untuk menentukan hubungan antara sebab-akibat dari dua variabel, atau untuk menentukan korelasi antara penyebab dan akibat. Dan kemudian kita akan membuat diagram batang. Nah, yang pertama kita lakukan adalah memblok semua data yang kita ingin masukkan ke dalam diagram, seperti tadi. Di sini saya menggunakan tabel ini. Kemudian kita klik Insert. Kemudian kita ke Chart. Kita pilih yang Insert Column of Backchart. Nah, di sini kita bebas memilih yang mana saja. Di sini saya akan menggunakan yang ini. Nah, yang ini. Chart Titlenya kita bisa ganti dari setelah judulnya. Di sini saya akan menggunakan data kastil pengukuran umur pada warga warga. Setelah apa. Nah, di sini kita bisa tambahkan Exist Chart, seperti tadi di Chart Element, di Exist Titles. Nah, di sini kita bisa tulis umurnya. Umurnya, kita hapus dulu. Umur. Kemudian di Exist Titles ini kita bisa tuliskan dengan warganya. Yang sama warga. Yang sama warga. Nah, sudah. Kita bisa menggunakannya, tabel ini dengan banyak sales. Di sini banyak sekali contoh-contohnya. Oke, kita ganti. Kita ubah menjadi yang seperti ini. Nah, sudah berbeda. Kemudian di sini saya akan menggunakan atau melanjutkan pembuatan pada diagram lain. Yang pertama kita buat setelah sama, kita memblok semua data yang kita ingin. Masukkan ke dalam diagram, kemudian kita insert, kemudian kita pilih ke Chart, kita pilih yang Insert Line of Area Chart. Nah, kita bisa memilih di sini kita memakai yang mana. Ada yang 2D atau 3D. Di sini saya akan menggunakan yang ini. Oke, kita klik. Nah, di sini seperti tadi kita bisa ubah sesuai dengan judul dari tabelnya. Di sini data hasil pengukuran umur pada warga blog C8. Nah, di sini kita sudah bisa lihat graphicnya. Nah, kemudian kita bisa juga tambahkan Exist Titles di Chart Elements seperti tadi, kita Exist Titles. Nah, Exist Titles ini kita tuliskan nama warga. Kemudian yang di sini kita tuliskan umurnya. Seperti tadi kita bisa ganti seperti ini. Yang mana? Kita akan coba yang seperti ini ya. Oke. Sudah, jadi. Nah, untuk menggunakan diagram line atau ligam garis maupun diagram batang, di mana diagram batang ini fungsi guna menggunakan membaca untuk melihat data dengan cara yang lebih sederhana. Kemudian diagram line ini biasanya untuk menyajikan data statistik yang dapat ditulis berdasarkan pengamatan dari waktu secara berurusan. Berikut sekian penjelasan dari saya untuk pembuatan diagram batang, diagram line, dan scatter. Jika ada salah, saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.